Oke, kali ini kita bahas BMW iX yang HDF 50 ya, jadi lebih powerful lagi. Jadi untuk automotive motor listriknya, dia 523 HP dengan torsi 765 Nm ya. Untuk detail lampu, selainnya yang berganti sama DRL di atas. Lampunya ini 2 buah LED proyektor di sini, dan teknologi ini spesial ya, karena ini BMW laser bukan BMW LED. Seperti itu, tengahnya grill, tetap rapet, ini mobil listrik, di tengahnya ada kamer 360, lengkap, nggak bisa dibuka ya, cuma teknisi khusus yang bisa dibuka, cuma di sini kita bisa isi air wiper. Seperti itu, selain di bawahnya ada corner sensor lengkap, 6 ya di depan, 3 kiri, 3 kanan, untuk velg, untuk polis, dan depan sini cakram tentunya, profile bayar di sini 275 R40 R22, dua, jangka di sini coba aja ukur ya, kurang lebih di sini, terus 87mm, di dalam ada orang tapi, kalau sih bisa lebih tinggi lagi daripada itu. Oke, CNLE di spion, ada kamera 360, di spion, window lainnya, re-glossy ya, seperti ini. Kalian belakang sih, jangka juga tentunya, di pilar, di sini ditulis I-X. Oke, di atas, slik, karena itu kaca panoramik, di sini ada apple spoiler, sama step-in, red decogger, dan red wrapper. Step-innya ada di bar seperti ini, ini emblemnya I-X, di belakang juga corner sensornya lengkap, 6. Gue ini api ala-ala diputur gini ya, dan dia nggak ada penamput, jangan mau beli listrik. Kamera 360 ada di bawah emblem BMW-nya, untuk buka ada di sini nih, dan ketika terbuka, stop-innya pindah ke sini ya, formatnya. Oke, di sini ada untuk melipat, di sini, ini posisi 40, ini 60-nya. Jadi seperti ini, luas banget ya. Selain itu, di sini juga ada power outlet, penggantungan, di sini ada pembalinnya tapi manual. Ini juga ada rata lantai ya, barang bisa langsung didorong. Di bawah, ini ada tempat penyimpanan. Ada lampu bagasi juga, dan ini ada pengait. Seperti itu. Di sini juga ada partisinya. untuk tutup-tutup dari sini. Ini yang spesial nih, emblemnya. S-Drive 50. Itu, pembedanya di situ ya. Nama desain pelok. Pengacasan dari sini, ada indikatornya ya. Untuk masuk, sini ada smart-nya, ada alurnya. Dur handle-nya, berupa tombol yang ada di baliknya sini. Pengaturan ada di door trim ya nanti. Nah, ini dia pedawanya model organ nih. Seperti itu. Ada fontres juga di pojok. Di sini, untuk pokok lamp belakang. Headlamp juga sudah auto. Ada untuk menu lampu yang lainnya. Pengatur AC, isi-isi yang bisa diatur. Di bawah, sop-tas, tidak ada head-up display-nya. Ini juga maksudnya. Oke. Ini tampilan dari videonya. Buru generasi terbaru ya. Infonya bisa diganti-ganti yang ada di sini. Nah ini. Isinya apa aja. Ini ada gravity meter, peta, navigasi, ini augmented reality, ini untuk fitur radarnya, jarak hingga bensin, hingga baterai habis, isi konten. Ini untuk mode temanya ya. Head-up display juga bisa diatur di sini tuh. Nah ini. Kontennya macam-macam juga. Sampai kompas, dan lain-lain. Oke. Di sini juga ada info sisa jarak, jam, dan sisa baterai. Ini lanjut di kiri ini ada sekarang untuk kesehatan sama high beam. Yang kalian suka wafer, wafer sudah auto dan intermittent variable. Stir di kanan ini untuk MID, sama bluetooth toko di, serta audio steering switch. Stirnya, kotak-kotak ya, yang di kiri. Ini ada untuk terus kontrol, sudah ada api. Pengaturan stirnya, lihat ya, elektrisi ya. elektrisi ya. Nah itu. Ini ada midspeaker, ini tampilan dari layar unitnya. Ini tuh, ini home, ini semua aplikasinya, kita lihat apa aja bisa di setting ya. Di sini. Ini personal assistant juga, Android Auto per CarPlay, ada di sini. Ini untuk AC ya. Ini ada driver recorder dulu. Ini untuk kunci, tailgate, isi akses, dan lain-lain. Driving setting, ini ada untuk driver assistance. Untuk safety, juga udah oke dia. Destining intervention, seperti ini. Phone collision warning, dia bisa bantu ngerimin. Parking, ada park assist juga, udah ada. Driving, distance control nih, untuk atur jarak sama mobil di depannya ya. Ini bisa diganti ke, distance control. Assistance driving, lane change assist, ini notifikasi. Ini feedback ke steer-nya, bisa medium, atau high, kalau mau makin sporty ya. Drive train, energy recovery, ini untuk regenerative braking. Parking brake-nya, bisa dirilis di sini. Ini untuk charging, bisa di set juga, target-nya, kalau kamu sampai full. ini menu-menunya. Seperti itu. Ini untuk interior lightning. Cockpit brightness, bisa diatur. Ambient light, juga bisa diatur, sama warna-warnanya. Seperti itu. Ini ada my mode. Mode. Nuansanya, bisa diatur-atur ya. Ini desainnya, juga bisa diatur. Seperti itu. Dan enak lagi seat cover, ini ada kursi pijit, untuk driver, sama penumpang depan. Tuh. Pijitannya bisa diatur. Intensitas juga bisa diatur. Ini ada langsung YouTube. Ini vehicle status. TPMS. Semua, tampil di sini ya. Sama pengingat service. Oke, untuk AC. Nah ini. Dia, suhunya sendiri-sendiri. Depan sini. Fan speed juga, sendiri-sendiri. Enak ya. Sudah ada open closer, yang bisa elektris. Di sini, mau auto kebuka sendiri, ataupun, ditutup terus. Ini untuk kompres rasnya, sudah auto kelima kontrol. Ada semburan lengkap. Di sini, sampai ke TV kaca depan. Ini untuk max, dan ini bikin sync, jadi single zone. Suhunya di sini ya. dia pakai pencet langsung. Nah itu. Oke, di sini hazard. CG3 keberdenyut. Ada phone sama rear defogger di sini. Di sini-sigit siasih, bisa diatur dan di buka tutup. Di sini ada tepat penyimpanan. Dua buah kabulder. GSBC, dua, core outlet. Seperti itu. Ini ada watch charger juga. Di atur ada tepat penyimpanan lagi. Ini commander control untuk e-drive-nya. Socket volume di sini. Ini untuk pack asis. Sama penampilan di kamera 360-nya. Ini untuk asis-nya. Selain itu, dia juga ada untuk safety my mood, dan bisa turunin suspensinya di sini. Start-stop-nya di sini. Ini untuk transmisi. Park brake editing dengan auto hold. Amrase sempuk ya. Dibuka. Dia tempat penyimpanan nih. Dengan lampu. Oke, seatbelt ini fix. Heater ini menyatu modelnya ya. Ini bahannya kulit. Motivam go-created. Itu laci bukanya di sini. Ada tombol khusus. Nah itu. Sudah soft opening ya. Dengan lampu di dalam. Di sini bahan juga empuk. Pilar hitam dengan airbag. Hand grip gak ada. Icer lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu serta kartu holder. Di atas nih, kacanya panoramiknya bisa digelapin atau diterangin. Kayak nih. Tuh. Tadi dari sini ya tombolnya ya. Ini ada kamera. Untuk memantau di dalam kabin. Ini untuk lampu. Ini lampu depan, kiri, kanan. Ambient light juga ada di sini nih. Nyolotnya. Seperti itu. Ini kalian dua-duanya lampu. Sepian tengah frameless. Di auto dimming. Untuk visor. Kanan sama juga lengkapnya. Lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu serta kartu holder. Ini layup dari door trim. Depan ketika. Terutup. Ini ketika terbuka aja. Nah ini. Depan sini soft touch ya. Ini bosnya baru hard plastic. Silicone audio driven card door. Ini power door lock ya. Dan ini untuk buka pintu. Pake tombol. Pengaturan jognya sudah electric. Jadi sini. Bentuknya crystal ya. Ada dua memory seat juga. Sudah electric mirror. Jadi beritanya call window all auto. Dengan cat lock di sini. Dengan lampu peranda. Di bawah ini ada ambient light. Ini untuk bottle holder. Buka bagasi. Selalu door pocket. Ini untuk lepas ya. Misalnya kombole macet. Oke. Lampu di pintu dikasih nih. Jadi penutupan seperti sini ya. Jadi bawah masih exposed. Ini ada light carpet juga tuh. Lampu di belakang masih dikasih. Mantep ya. Oke. Di belakang isi driver ada speed pocket. Di belakang isi juga di kursi. Kelompang depan. Di kolong juga ada ambient light. Nah di belakang ini. Kisih-kisihnya sih bisa diatur. Ini bukan tutup. Serta suginya bisa diatur sendiri juga ya. Termasuk sampai fan speed juga sendiri sendiri. Sama arah semburan. Sudah auto climate control juga. Jadi dia 4 zone. Di bawah nih flat floor nih. Mantep. Serta aja tampilannya di kabin depan secara keseluruhan. Nah itu. Hand grip yang belum ada. Di sini ada taruh untuk. Tepat taruh aksesoris. Ada gantungan ya. Di sini. Nah itu. Ada gantungan lagi untuk baju. Ada airbag. Di pilar C. Seatbelt warna biru nih unik. Rapid to the cover. Headrest. Menyatu semua. Kecuali yang di tengah. Yang di sini. Sebaiknya 3 titik. Yang di tengah. Ada armrest. Lengkap sama akomodasi. 2 buah cabolder. Tuh. Dan ini juga bisa dilipat sendiri nih. Porsi 20 nya. Nah itu. Untuk taruh barengnya panjang. Jok juga ada S.O. Fix. Tapi ini dia. Fix ya. Jadi kita coba aja ukur perbahannya nih. 94,5. Standar ya. Tidak terlalu tegak. Malaupun tidak terlalu. Perbah. Enaknya lagi. Di sini. Pilar B dikasih AC. Ini dong kayak. X-50. Dan keluar ya. Di sini juga USB-C. Sama buat taruh aksesoris nih. Selain pelipatan dari sana. Dari sini juga bisa melipat. Nah itu. Balikinnya tinggal di tarik biasa. Nah ini AC-nya. Akses mati di sini ya. Ini pengaturannya juga udah elektris. Sudah datang langsung. Otomatis dari vex superbank depan. Takkan ada posisi superbank depan seperti ini. Ini satu dapat dua memory sheet ya. Sama pengaturannya. Bener-bener lengkap. Tidak ada bedanya. Kayak di sisi driver. Terima kasih. Ini juga bakal sudah. Vacum door. Closing. Kayaknya tuh. Dia nyetup saja ke dalam. Oke. Terima kasih telah menonton video saya. Mengenai BMW X-Draft 50. Ganti saya tak mau deskripsi. Oke sekian.